Terima kasih Pemirsa, sudah masih bersama kami dalam program Dialog Legislasi. Kita masih membahas terkait dengan PPDB tahun 2021. Kita kembali ke Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Bapak Dr. Syarif Udin. Ini terkait dengan kartu keluarga atau kakak, Pak Dr. Syarif Udin, banyak yang mempertanyakan soal kakak yang belum genap setahun, apakah tidak dapat digunakan mendaftar, dan juga surat keterangan domisili, apakah masih diberlakukan atau seperti apa, Pak Dr. Syarif Udin? Silahkan. Setelah kita melihat Yudnis, Yudnis yang telah kita buat, yang sebagai turunannya dari Permendikbud, kemudian ada Perwali, Kota Makassar, yang nomor 20 tahun 2021. Kemudian dituangkan dalam Jepis itu, kita sudah memberikan informasi kepada para orang tua, bahwa untuk jalur sonasi itu, yang untuk SD itu adalah 75 persen dari kuota jumlah, dari kuota yang tersedia di sekolah, kemudian 20 persen itu jalur afirmasi, dan 5 persen itu adalah jalur perpindahan orang tua. Nah, untuk jalur sonasi ini, kita hanya dua yang diperlukan pada saat mengapro berkas, yang pertama itu kakak dengan akte lahir yang masuk dari TK ke SD. Sedangkan yang masuk dari SD ke SMP itu adalah KK dengan SKL, Surat Keterangan Lulus Anak Yang Bersangkutan. Nah, di dalam penentuan KK ini, itu kita berlakukan adalah yang berlaku minimal satu tahun, perantua itu atau anak itu bertempat tinggal di alamat di KK tersebut. Nah, satu hari sebelum pendaftaran. Berarti kalau kita mau urut 21 Juni pendaftaran, berarti itu tercatat 20 Juni tahun 2020. Nah, jika itu kakaknya setelah itu tahun tidak cukup satu tahun, maka itu tidak diterima. Tidak diterima, ditolak. Meskipun di lapangan terjadi hal yang agak riskan juga, umpamanya seseorang mengganti kakak, karena ada penambahan anggota keluarga. Jadi anggota keluarga sehingga merubah kakaknya menjadi tahun 2021. Contohnya Januari lah, 2021. Maka jika alamat kakaknya itu tetap, seperti kakak pada awal dia mengubah kakaknya yang baru itu, maka tetap diberlakukan. Dengan tetap melampirkan fotokopi kakak lama, kalaupun tidak ada kakak lama, itu kan sudah ada juga tertanam di data kita, melalui data Dukcapil, bahwa pada saat diketik mitnya akan muncul alamat kakak yang tersebut. Jadi kalau memang ada perubahan data, dengan adanya penambahan anggota baru, atau ada penambahan detail atau apalah yang ada di kakak itu, sehingga timbul kakak baru yang tahun 2021, kita tetap mengakumudir bahwa alamat tidak berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Syarifudin. Saya kembali ke Pak Al-Hidayat Samsu. Pak Al-Hidayat Samsu selain masalah server, jaringan yang sering error, titik koordinat, dan lain sebagainya, ini ada juga terkait dengan kartu keluarga seperti domisili, dan lain sebagainya, yang kami dapat informasi juga di Dinas Pendidikan Kota Makassar, saat ini lagi banyak-banyaknya menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah kakak ini. Kalau kita lihat masalah kakak ini yang tidak sesuai, atau mungkin tidak diberlakukan lagi domisili, pendapat dari Pak Al-Hidayat Samsu sendiri seperti apa? Ya, jadi saya kira untuk satu tahun Dinas Pendidikan telah melaksanakan, satu tahun sebelumnya data DAPODIK itu sudah dicabut. Dari PPDB tahun lalu, bukan setahun itu dicabut, tetapi itu acuannya. Artinya kalau dia kelas 6, di mana dia tinggal, disitulah titik koordinatnya yang akan dia akomodir oleh kalau mereka ingin masuk SMP. Artinya tidak ada lagi permainan perputaran atau perpindahan kakak ketika ingin mendaftar. Jadi saya kira ini sudah sangat baik dengan diambilnya di data DAPODIK. Sehingga tidak ada lagi sangkut pautnya terkait dengan Scapil. Kemarin kami rapat dengan pendapat, kemarin kami rapat dengan pendapat, rapat kerja bersama Dinas Capil, Komininfo, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan untuk membahas betul secara baik kesiapan Dinas Pendidikan. Kalau kesiapan Dinas Pendidikan, saya kira sudah siap dengan baik dengan infrastruktur. Namun memang ada masalah yang kurang baik, yaitu memang apa dibelikan tadi katakan Pak Yasdin, bahwa sosialisasinya ini yang kurang masif. Sosialisasinya masif. Sedikit terlambat untuk menyelesaikan. Kalau mestinya itu disampaikan sebelum PPDB ini, ada sosialisasi bagi kepala sekolah, guru, pilar-pilar RW, RT, untuk persiapan PPDB ini. Artinya satu tahun jangan dipindahkan. Karena masyarakat mengira sama seperti model pendaftaran tahun lalu ini. Jadi ada kebablasan seperti itu yang terjadi di Kota Makassar. Tapi ini menjadi transformasi pendidikan dalam konteks sonasi. Jadi saya kira ini suatu improvisasi yang bagus dari Dinas Pendidikan, seperti sonasi SD 75%, 70% untuk SMP, afirmasi yang tidak ada lagi suket apa dan lain sebagainya. Dinas Pendidikan sudah punya data, pindahan, prestasi. Ketika nanti ada sonasi yang kemudian tidak lolos, masyarakat-masyarakat Kota Makassar semua punya hak untuk mendaftarkan di konteks prestasi juga. Jadi saya kira ketika tidak terakomodir, ada proses-proses yang kemudian bisa lagi dilaksanakan. Cuma kami berharap dengan sistem sonasi ini, seperti KK, tidak hanya suket, saya kira ini sudah langkah yang baik. Cuma memang butuh sosialisasi dengan baik. Itu saja menurut saya. Karena ini hal baru dilakukan di negara apapun, di kota apapun, di provinsi apapun, ketika melakukan sistem baru, pasti butuh adaptasi. Jadi saya kira ini membutuhkan adaptasi. Cuma Dinas Pendidikan memiliki komitmen untuk merespon cepat masyarakat ketika ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Sekiranya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adidas Samsu. Saya ke Bapak Yasdin Yasir, selaku pengambat pendidikan. Pak Yasdin, kalau dilihat ya, ini masyarakat banyak mengeluhnya di sistem zonasinya. Kan ada beberapa jalur. Ada jalur afirmasi, prestasi, dan zonasi. Dari tahun ke tahun sepertinya memang yang sering mendapat kendalanya di zonasi. Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, sebelum pandemi juga, PPDB sudah diberlakukan, pasti lagi-lagi kendala ada di zonasi. Nah, kira-kira dari Pak Yasin sendiri melihat fenomena PPDB di jalur zonasi ini seperti apa sebenarnya? Apakah ada solusi-solusi yang bisa disampaikan? Iya, Bang Ade, kenapa PPDB jalur zonasi ini selalu menjadi seksi? Karena daya tampungnya lebih tinggi dibandingkan dengan PPDB yang lain. Semua menggantungkan hidupnya ke sana. Nah, kemudian Bang Ade, untuk jalur zonasi ini, kalau kita cermati, sebenarnya ini adalah upaya untuk mendekatkan, lagi-lagi mendekatkan, peterta didik dengan lingkungan sekolahnya. Tetapi juga mereduksi status sekolah unggungan. Jadi tidak ada lagi sekolah unggungan dengan jalur zonasi. Hanya saja infrastruktur ini benar-benar harus disiapkan oleh pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan. Nah, terkait dengan zonasi yang selalu menjadi obrolannya kita, misalnya karena selama ini, kalau kita cermati Bang Ade, zonasi ini sebenarnya baiknya kalau dari awal itu dirumuskan ada wilayah zonasi yang telah ditentukan oleh pemangku kebijakan. Sehingga yang optimum untuk membagi itu sebenarnya adalah pemangku kebijakan, user atau pengguna itu sifatnya hanya memantau kebijakan itu. Mereka pengguna, misalnya kalau tidak dibuatkan kebijakan tertentu terkait dengan wilayah itu, mereka tidak akan bisa memantau. Tau-tau mereka, saya mau di sekolah ini, ternyata itu tidak masuk dalam zonasinya. Itu dianggap dekat padahal ternyata ada sekolah yang lebih dekat dari itu. Sehingga berdasarkan data yang ada sebenarnya, penurunan wilayah zonasi ini penting untuk dibicarakan. Ini baru satu kota loh. Bagaimana dengan yang ada di Sehiusuf, yang berbatasan dengan Goa. Bagaimana dengan yang ada di Sudiang sana mungkin atau yang dekat bandara, yang berbatasan dengan Maros, yang lebih dekat. Ini bagaimana hubungan antara pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Kabupaten Goa dan pemerintah Kabupaten Maros untuk membahas soal yang seperti ini. Ada aturannya? Di Permendikbuti itu lagi-lagi diturunkan, memungkinkan untuk mengatur kepakatan bersama. Nah, yang lain Bang Ade, terkait dengan zonasi lagi-lagi, kalau misal naya tampung servernya ini infrastruktur digitalnya ya, baiknya mungkin pemerintah kota itu memiliki tempat penyimpanan sendiri, tidak lagi bergantung pada servas nasional, sehingga kapasitas itu bisa diuji coba. Gimana kira-kira kalau misalnya visitornya itu sampai pada seribu dalam waktu yang bersamaan. Ini bisa diuji-coba sebaiknya. Tapi, di luar dari semua itu Bang Ade, kita berharap sebenarnya ada langkah antisipasi lagi yang diambil setelah anak-anak misalnya yang dianggap memang itu tidak lulus. Maka dia wajib untuk diberi ruang untuk di yang lain. Tidak pakem. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sistem yang dibuat itu bukan pengambil keputusan, tetapi dia hanya penunjang pengambilan keputusan. Pengambil keputusannya itu tetap di manusianya. Jadi sistem yang menginformasikan itu hanya menunjang keputusan. Dia adalah desainya support sistem dari aplikasi yang ditambangkan. Jadi, lagi-lagi Bang Ade terkait dengan kendala-kendala yang ada. Kita berpikirnya, bertindaknya sama sosialisasi kisikannya. Supaya misalnya anggapannya kita terkait dengan kendala-kendala selama ini itu tidak lagi berulang. Nah, kita bersyukur misalnya di kota Makassar ada capaian-capaian tertentu. Tapi sebaiknya kita berharap kalau margin errornya itu kalau di ilmu sosial hanya sampai pada paling rendah 2 persen lah. Ya, mungkin kan untuk itu. Baik, kita kira begitu Bang Ade jadi keputusannya kita. Baiknya mungkin ini ada duduk bersama. Karena di sana, di peraturan itu juga menyarankan adanya mesawara antar kepala sekolah dengan dinas supaya bisa menentukan untuk itu. Adanya dengan pendapat, dengan masyarakat terkait dengan penentuan sonasi. Tapi yang paling utama, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan itu semua, wilayah sonasi kota Makassar itu harus jelas. Kira-kira gitu Bang Ade.